Pemirsa Kuasa Hukum Jessica Kumala Wongso pada nota pembelaan kemarin membeberkan bahwa motif pembunuhan tidak bisa diungkapkan oleh Jaksa Penutut Umum. Jika tidak ada motif, maka gegurlah tudingan terjadi niatan pembunuhan berencana dalam kasus meninggalnya, Mirna Salih. Berikut keterangan FNB Sinaga selengkapnya. Ternyata, berdasarkan pembuktian di persidangan, tak satu alat bukti pun yang dapat membuktikan adanya motif pada diri terdakwa Jessica untuk membunuh Mirna. Motif harus relevan dengan perbuatan dan akibat. Bahwa dalam satu pembunuhan berencana, sekiranya ditemukan motif atau alasan membunuh, maka motif itu harus relevan dengan perbuatan dan akibat perbuatan itu. Jangan hanya sekedar memenuhi adanya motif, maka dicari-cari alasan atau motif yang sifatnya mengada-ada, yang tidak berkaitan dengan perbuatan atau akibat perbuatan. Adanya motif ini harus diuji dengan alat bukti lain. Bahwa dalam kasus ini, Jaksa telah mencoba membuat motif, Jaksa telah membuat motif terdakwa membunuh Mirna karena Jaksa telah membuat motif terdakwa membunuh Mirna karena Mirna pernah menyasehati Jessica agar Jessica memutuskan pacaran yang bernama Patrick karena Patrick itu suka kasar dan pemakaian narkoba. Akibat nasihat Mirna tersebut, maka Jessica memutuskan komunikasi dengan Mirna. Sebagaimana kami kutip dari halaman 254 dan halaman 255 Tuntutan Jaksa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut. Kutipan dari Tuntutan Jaksa kami bacakan. Bahwa walaupun terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi Christy Lossie Carter tentang temannya yang bernama Wayan Mirna Salihin, namun terdakwa pernah menceritakan kalau ada kawan perempuannya yang akan menikah dengan mantan pacar terdakwa. Namun terdakwa tidak menjelaskan siapa nama kawannya yang akan menikah sesuai fakta hukum nomor 6. Ini kutipan dari Jaksa. Kutipan berikutnya, bahwa benar sekitar tahun 2015 kehidupan terdakwa sedang dalam kondisi tidak stabil akibat sering bertengkar dengan Patrick yang berakibat pada percobaan bunuh diri terdakwa di mana pada saat itu pula korban Mirna mengetahui permasalahan dalam hubungan percintaan antara terdakwa dengan pacarnya yang bernama Patrick. Sehingga korban Mirna menasihati terdakwa agar putus saja dengan Patrick yang suka kasar dan pemakaian narkoba dengan menyatakan buat apa pacaran dengan orang yang tidak baik dan tidak modal. Namun ucapan korban Mirna tersebut ternyata membuat terdakwa marah serta sakit hati sehingga terdakwa memutuskan komunikasi dengan korban Mirna sesuai fakta hukum nomor 9. Kutipan selanjutnya, bahwa setelah kemarahan terdakwa kepada korban Mirna tersebut terdakwa pada akhirnya putus dengan pacarnya yang bernama Patrick dan mengalami beberapa peristiwa hukum yang melibatkan pihak kepolisian Australia di mana beban yang berat tersebut telah mengakumulasi dan membuat terdakwa semakin tersinggung dan sakit hati kepada korban Mirna ditambah lagi dengan sifat pemarah dari terdakwa sehingga memicunya untuk membalaskan sakit hatinya itu dengan merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban Mirna. Bahwa bertolak dari motivasi tersebut penuntut umum menilai kalau hal itulah yang telah mendorong terdakwa untuk membalaskan sakit hatinya kepada Mirna. Ini yang menjadi, ini kutipan jaksa yang menyebut inilah motif Mirna membunuh, motif Jessica membunuh Mirna. Bahwa setelah kami mempelajari dan menganalisa urayan jaksa dalam membuktikan unsur motif di atas maka dengan tegas kami sampaikan bahwa sama sekali jaksa tidak dapat membuktikan ada motif pada diri Jessica untuk membunuh Mirna.